selamat berhati kita, jumpa lagi dengan nyale lampu di kesempatan hari ini saya akan memberitahu gimana caranya membuat atau merakit lampu emergency yang menggunakan baterai hp yang sudah bekas atau baterai hp yang sudah tidak terpakai ya teman-teman ya oke teman-teman apa saja bahan-bahannya yang kita perlu kita persiapkan pertama-tama kita persiapkan baterai hp yang sendiri teman-teman yang seperti ini baterai hp yang sudah tidak terpakai ya teman-teman ya seperti ini saya sudah menyoldernya atau memberi kabel seperti ini teman-teman oke yang kedua kita bisa persiapkan modul TIP-4056 seperti ini teman-teman penampakannya sangat kecil sekali yang ketiga kita bisa persiapkan lampu lednya sendiri yang sudah rusak oke terus selanjutnya kita bisa persiapkan mata lednya seperti ini teman-teman mata lednya yang seperti ini lalu kita persiapkan dioda seperti ini dioda yang kecil tidak usah pusing-pusing mencari dioda seperti ini teman-teman ini banyak sekali di driver mesin lampu yang sudah rusak teman-teman seperti ini oke selanjutnya kita bisa persiapkan saklar seperti ini on off nya oke setelah itu kita siapkan pitingnya teman-teman piting seperti ini dan pitingnya ini saya sudah kasih lubang seperti ini teman-teman saya sudah kasih lubang dua seperti ini untuk memasang saklarnya seperti ini seperti ini kelihatan teman-teman ya oke teman-teman gimana cara merakitnya sebelum dilanjut videonya alangkah baiknya kalian yang baru bergabung aktifkan dulu lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari zona tutorial yale lampu oke teman-teman kita bisa memasang diodanya ini disini teman-teman yang ada gelangnya silver langsung di pin plus seperti ini teman-teman ya ini ada gelangnya silver kita langsung pasang seperti ini penampakannya menjadi seperti ini teman-teman sebentar seperti ini kelihatan kan setelah itu kita bisa memasangnya disini teman-teman disini teman-teman seperti ini lalu dikasih kabel ya teman-teman ya jangan lupa teman-teman ini dilubangi untuk dikasih skrup ya teman-teman ya biar tidak bergoyang-goyang kalau lampu seperti ini gak usah dikasih lem nanti bisa meleleh lemnya karena ini panas teman-teman oke teman-teman seperti apa menampakannya kita bisa langsung menyambungnya oke teman-teman seperti penampakannya jika sudah disolder atau sudah disambung ya teman-teman ya seperti ini seperti ini penampakannya kita tinggal memasangnya di piting lampu teman-teman seperti ini teman-teman kita bisa memasangnya langsung seperti ini nah seperti ini lalu kita bisa pasang tutupnya kembali seperti ini oke kita bisa pasang nah seperti ini kita bisa pasang kita bisa pasang seperti ini lalu kita pasang pitingnya teman-teman nah jangan sampai kebalik ya teman-teman ya untuk yang plus yang menuju ke atas untuk yang min di bawah sini jahat bisa nah seperti ini kita masukkan ke lubangnya oke teman-teman seperti ini sudah selesai oke setelah itu kita tinggal pasang modulnya teman-teman ini kita sisihkan dulu ya teman-teman ya ini sudah jadi kita sisihkan disini dulu lalu kita pasang sakolarnya ini teman-teman oke kita pasang sakolarnya ini di pitingnya langsung seperti ini ini bisa kasih lubang ya teman-teman ya oke setelah ini kita bisa masang modul TIP 456 teman-teman seperti ini teman-teman ini lubangnya sangat kecil ya teman-teman ya kita bisa masukkan disini oke kita bisa masukkan disini oke teman-teman kita bisa mengelimnya seperti ini penampakannya juga sudah dipasang atau dilem teman-teman ya seperti ini ini dari depan seperti ini oke setelah itu kita pasang baterainya langsung teman-teman sangat mudah untuk pasangnya teman-teman untuk baterainya sendiri cara masangnya sangat sepilih teman-teman ya jadi jalur plus langsung masuk ke modul TIP nya yang plus ini yang plus untuk yang main juga masuk yang main ya terus langsung yang dua ini langsung menuju ke lampu dan saklar teman-teman oke seperti ini teman-teman penampakannya jika sudah disambung atau sudah disolder ya teman-teman ya jadi untuk baterai yang plus bisa masuk ke langsung ke modul yang plus untuk yang main bisa masuk langsung ke modul ke main untuk selanjutnya seperti ini teman-teman seperti ini jadi untuk kabel plus langsung dipotong ke saklar teman-teman ya untuk di saklar langsung disambung ke piting langsung untuk yang main langsung disambung ke piting langsung teman-teman oke teman-teman kita bisa kasih lem biar tidak bergoyang-goyang teman-teman ya biar tidak bergoyangnya seperti ini oke kita kasih lem dulu oke teman-teman seperti ini penampakannya jika sudah dilem atau sudah dikasih lem ya biar lapar rapat tidak bergoyang-goyang jika kurang rapi teman-teman bisa merapikan ya bisa merapikan untuk kabel-kabelnya oke setelah itu kita langsung mencobanya teman-teman oke kita pasang lampunya tadi ya kita pasang lampunya tadi seperti ini sebentar oke teman-teman seperti ini lalu kita coba kita nyalakan kita pencet ini saklarnya oke teman-teman lampunya nyala sempurna teman-teman seperti ini oke teman-teman seberapa terang untuk lampunya ya teman-teman ya kita bisa matikan penerangannya dulu ya kita bisa matikan dulu oke teman-teman oke teman-teman lampu penerangannya sudah kita matikan ini tinggal penerangan menggunakan ponsel teman-teman ya kita bisa langsung mencobanya teman-teman kita nyalakan ini saklarnya oke teman-teman lampunya sangat terang ya teman-teman ya seperti ini penampakannya sangat terang sekali teman-teman seperti ini kita lihat oke lampunya sangat terang sangat sederhana sekali teman-teman ya menggunakan baterai HP yang sudah bekas oke kita matikan dulu kita nyalakan penerangannya jika baterainya habis teman-teman ya kalian bisa mengecas menggunakan charger HP seperti biasa kita bisa menggunakan charger HP seperti ini kita bisa langsung tolokan ke sebelah sini teman-teman kita bisa langsung tolokan ke sebelah sini ya teman-teman ya oke teman-teman oke teman-teman seperti ini jika baterainya lampu emergensi menggunakan baterai ini habis kita bisa colokan langsung ya teman-teman ya untuk mengecas menggunakan charge HP sendiri jika jika mengecas ada lampunya nyala berwarna merah seperti ini teman-teman oke seperti ini kita lepas dulu ya oke kita masukkan lagi ada lampu merah jika lampu ini atau baterai ini sudah penuh teman-teman warnanya ganti biru teman-teman dia ditandakan baterai yang ada di dalam ini sudah penuh teman-teman ya sangat sebele sekali teman-teman ya sangat-sangat menggunakan baterai bekas HP seperti ini penerangannya oke teman-teman selamat mencoba semoga sukses selamat mencoba senjata segala makasih 15 ah 21 RR